Seperti inilah aksi tim penyelamat hewan dari Pemadam Kebakaran Maros saat melakukan evakuasi seekor sapi yang terperosok ke dalam sumur di Kelurahan Tarwada, Kecamatan Turi Kale Maros, Sulawesi Selatan. Aksi penyelamatan ini awalnya dilakukan oleh seorang petugas yang turun ke sumur sedalam 10 meter. Kalau kejadiannya itu dari mungkin sekitar jam 4 atau jam 4 lewat. Nah kebetulan masih tidur, ini semua kan ditutup seng. Bunyi ribut, baru pergi dilihat. Ternyata? Ternyata ada sapi yang jatuh. Aksi penyelamatan ini pun berlangsung dramatis karena sapi tidak berhenti mengamuk. Petugas kemudian menutupi kepala sapi dengan karung agar tidak terus merontak saat petugas mencoba mengikatkan tali ke tubuhnya. Setelah tali berhasil dililitkan, sapi yang beratnya ditaksir mencapai 80 kilogram ini ditarik oleh petugas bersama warga menggunakan katrol. Pagi ini kita sempat mengevakuasi seekor sapi yang tercebur turun ke sumur. Kesulitan yang pertama karena dibawa dasar sumur sendiri sangat sempit dan dimana juga sapi lumayan berat untuk bisa dievakuasi. Sapi yang berhasil dievakuasi dari dalam sumur ini rencananya akan diserahkan ke pemerintah setempat karena pemiliknya belum diketahui. Muhammad Bakri, Maros, Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!